ini kita mau lihat foto-foto nyambahan yang sudah dicetak teman-teman mau dilihat di sini apa di luar? di sini apa di luar? di sini boleh, nggak apa-apa, di luar? ya nggak masalah di sini aja nggak apa-apa di sini juga terang kok sebetulnya si aku ngomong foto 5 bupati foto 5 bupati? yang ditandatangani oleh beliau-beliau saya kok takut ikut buka waktu dinaik rusak? nggak apa-apa 5 bupati? sejak bupati Mbak Giri Mbak Giri sampai sekarang Pak Mul, kemudian Pak Wito, kemudian Pak Agus, kemudian Mas Bambang itu itu kan saya semua yang membuat fotonya beliau-beliau itu tidak berkeberatan untuk memberikan tanda tangan di foto yang saya buat ini yang tak singgahi Mas Mendo pokoknya kita hanya mengupload apa yang bahan beri iya dan bahan beri yang mana kita mandur udah ini jendengan nanti bisa pilih lah ini iya oke itu loh kalau mau lihat bupati bupati suk giri ini kan terakhiran tahun itu berapa Mas? dapat 9 waaah iya belum 88 satu ya Mbak Giri yang giri itu purnanya 84 84 ya nah ini diambil aja luar biasa wow eh teman-teman saya yang derdek loh ini eh bukan ini ya ini jadi anak-anak jaman now anak-anak milenial mungkin nggak ngerti dulu namanya foto tuh kayak begini kalau ini nggak usah ya ini gundi gedung Bapaknya gundi ya gedung Bapaknya nggak papa kalau ini ini BRI tapi yang sebelah utara dulu ada gedungnya ini BRI sebelah utara ini tadi yang penjenengan Persani ya misi air itu kan ya yang foto itu ini Cipang 5 ini harta karun ini mbak berharga sekali ini gabringan gabringan ini BRI ini mana ini Anu itu Bang opanin ini yang giri ini bupati yang pertama kali saya potret beliau Hai ini ya ini bukan ini kalau kita jalan amin Oh jadi ya ternyata dikasih garis dulu tempel ketemu kan ketemu Oh begini ini salah satu yang ditandatangani oleh beliau ini tanda tangan asli ini ini yang kiri tapi enggak pernah tapi kurang ini pom bensin udah dikira bensin lokasinya dimana di Soekrapto kanan jalan kanan jalan saya enggak menangi itu enggak menangi ini kayaknya Hai jadi apa ya tadi ya ini kalau penjalan mau lihat kekeringan gerobokan itu dulu sungai ini gelugu itu enggak ada airnya sama sekali ini gelugu ini gelugu Jalunya disebut ini Kedung Turjo-turjo-turjo Hai ini tahun bintang 82 nggak salah nah ini kalian belum ada di dunia ya ini kan Kedung-turjo ini ini sempat masuk di media ini ini sekarang yang yang jadi model foto ini sekarang yang kemudian berapa jauh ayo biro nah ini depan Hai depan pemda Hai ini Hai ini foto-foto yang sudah ke-aka artistik ini foto ini kalau itu fotografer pasti paham ini adalah sudah budaya sudah budaya ya itu sudah budaya ini BRI yang tadi udah sambil lihat ini di parang kritis ini siapa enggak kenapa enggak tahu sebenarnya enggak ada anak lari dipotongin malah kita bayar sama mereka suruh lari di potret oh iya ini foto yang legend teman-teman kalau kita lihat yang tersebar di mana-mana ini loh sumbernya di dari sini loh Kencana ini loh ini bahan ingat tahun bintang itu ada tulisan 85 kalau nggak salah ya Mas Oh di ininya tadi toh adik di di sepanduknya ini belakangnya tahun 85 ya sekitar itulah tapi karena ini cetakan nggak bisa disumik jadi nggak kelihatan tahun 85 oke kita 85 ini kekeringan ini kekeringan yang dingam beringan yang beringan ini akan ada dropping air jadi mereka itu antri ya antri ya menunggu sejarahnya kita memang sering kekeringan ya Pak ya ini tadi usi itu ini saya juga pernah lihat dulu itu kalau belajar foto ya kayak gini kayak gini ini aliran foto apa namanya oh itu ya itu hanya ada dokumentasi tapi mengandung sedikit seni ini kalau ini enggak ini kalau ini mau dilihat ya Monggo ini tadi ini yang perempatan nih wisuda nih jaman dulu ya kebanjiran tahun 86 Wah lupa tak 86 oh enggak lah ini ada tulisannya ini yang ngulis ngawurin Oh bukan 86 oh ya sekitar itu 86 ini banjir besar mah oh banjir besar banjir besar sampai masuk woi sudah banjir besar ini pasar dulu ceritanya yang ini kebakaran ini di Gua Cerawang ini di Parang Trites jadi kami tuh dulu sering pergi ke Parang Trites pergi kemana ya ingin buat foto-foto itu ini legendis is the legend of foto teman-teman ini foto yang sangat legend yang dulu beberapa tahun tersebar di internet dan kita enggak tahu itu dari mana kita ketemu sumbernya hari ini ini foto tahun 80 diambil dari menara air ya betul kayaknya bahwa itu naik lewat mana atau tengah ya lewat tengah tengah ya lewat tengah wah dulu belum ada drone nih dronenya oh makanya itu kalau saya sekarang banyak foto-foto dari atas kan nggak gumun iya karena drone ini air suprapto masih terlihat jalur kereta apinya ini dulu masih namanya sudah air suprapto atau masih jalan Solo Solo Prodedia jalan Solo namanya jalan Solo jalan Solo belum jalan air suprapto kendaraannya masih sedikit yang lewat ini pun rumah-rumah dari sekitar jalan ini ya iya yang sini masih sama-sama ya Mbak ya belum ada belum ada rumah-rumah di tahun 80 sekitar lah itu sekitar tahun 80 ya pastinya ini foto yang Mbak siapa ini ini Mbak Jayus dan dari foto ini saya dapat medali Oh dari dari hasil foto ini medalinya dari Semarang Foto Semarang Foto itu kontes Jawa Tengah ini Mbak Jayus Pianton Pundi itu Mbak Jayus itu waktu tak potret ya dia rumahnya di bawah di bawah jembatan Lucy ada kontes foto dan bahan memilih obyek Mbak Jayus ini enggak gini Mas biasanya kelompok kami itu pertahun ada lomba foto nah kami menjelang itu jadi misalnya januari gitu ya lomba fotonya ya setelah januari itu kami bukan ngebut tapi kami sering buat hunting foto kemudian pas nanti ada lagi nah foto-foto itu kemudian kami seleksi dari ratusan foto di ratusan foto kami seleksi oh kita elok nol kita elok nol gitu ini yang menang dapat medali medali perunggu ada ada tadi yang setengah telanjang tadi sama anak lari tadi itu terpilih untuk dipamerkan aset bed namanya jadi itu dalam kira-kira ribuan foto gitu kan nanti akan dipilih mana yang medali emas perak perunggu kemudian penghargaan penghargaan itu bisa karena karena sesuatu hal yang memang tidak tidak biasa misalnya ada manipulasi kamar gelap dan segala macam itu ada penghargaan di bidang apa gitu di bawah penghargaan itu aset bed berhak untuk dipamerkan dimana-mana jadi saya ada tiga tempat yang aset di bawah itu Masya Allah nah ini adalah ini ah ini lucu nih keren nih gambar kuno zaman Belanda iya ditemukan tanpa sengaja dibak sampah betul 1911 ini fotonya ini fotonya fotonya yang menemukan saya ini udah dibuang oh dibuang orang saya nganggep alah wisopo ragenah jadi mana Mbak An tahu kalau ini foto tahun 1911 sebetulnya ini hanya perkiraan ya perkiraan karena tokoh-tokoh ini ya mungkin tokoh-tokoh ini ada yang terdeteksi oh hidup di sini tahun 1911 diperkirakan gitu lah ya itu jaman Belanda kok ini foto ini jaman Belanda jadi ini udah dibuang udah dibuang kok potongan ini gua saya hampir yang punya akhirnya kaji kok gimana Mbak namunya Mbak yang sekarang menjadi rumah makan pelangi oh itu kan dulu geladak ya 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 Nah itu dibeli orang yang kemudian yang tidak mereka merasa itu tidak berguna dibuangi termasuk ini nah ini kan rencananya mau tak scan kemudian mau tak tunjukkan mau tak pasang di internet tapi saya enggak tahu caranya sopoh singrumong so gambarin yang kini ini kan banyak orang Belandanya kita bantu ya nanti kita bantu ya kalau ada yang lain yang butuh di scan nanti kita juga udah lainnya ini aja oke itu bisa di scan dan kalau toh ini masih ada saudaranya yang atau orangnya masih misalnya toh saya ditanya kalau diminta itu gimana ya tak kayak kewong ini saya hanya sekedar menyelamatkan oke oke kalau orang yang seneng transaksi yuk ditunggu pirawan ini ada yang sudah lubang sudah luntur tapi dengan teman-teman iya ini kayaknya ada ada yang bisa ngedit ya macam ini ya jangan di edit ya jangan ya sudah apa adanya aja oke seperti ini ditemukan secara tidak sengaja oleh bahan luar